Hai ini ada Mini Cooper f56 ya saat start-saat cuman ada suara tak dan keluar error start engine Paul engine cannot be start oke kita akan coba telusuri ya masalahnya dimana kita coba scan dulu oke ini Mini Cooper nya tahun 2014 ya kilometernya lima puluh dua ribu satu lima puluh satu miles terus ini hasil scannya pinion starter line disconnect starter motor intermittent control KL50 atau KL30 terus ada engine start is talking nah ini pinion starter stability limit Hai andar politik juga ada yang oke ini kita cek dulu penyebabnya ya hai hai ini kita sudah diagnosa ya sudah kita scan coba kita cek untuk akinya karena tadi ada undervoltik hasil scannya ini kita cek voltase akia oke ini at voltasenya dua belas koma kosong tiga ya coba kita start masih ada suaranya tetap gitu aja ya oke untuk memastikan kita coba jumper ya oke 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 Sama ya Oke kita akan cek lebih lanjut Masalahnya dimana nih Oke ini untuk kita ngecek motor starter Kita harus naikin mobilnya ya Kita donkrak bagian pingin mobil Tapi pastikan kita harus pasang handbrake ya Pasang handbrake nya Biar mobil tidak tergelijir ya Terus untuk lebih amannya Kita kasih balok di bawah bannya Terus kita buka deck Bawahnya copper engine ya Pakai T20 Cwintang Oke Ini sekarang kita cek Arus yang ke motor starter ya Kita Pakai dashpan Taruh Kita cek Arus yang di terminal 50 Di motor starter ya Nah ini dia Terminal 50 Kita start Kalau lampunya nyala Berarti itu fix Masalahnya dari motor starter Kita cek Nah ini Dashpan nya nyala ya Berarti masalah fix dari motor starter ya Terima kasih Terima kasih.